Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya tidak pakai lama tadi di rumah istrinya Abab Ruto ternyata tadi saya di jalan saya obrolin ini istri yang ke-45 tadi istri yang ke-45 istrinya Abab Ruto nah saya di ajak ke sini ini adalah istri yang ke-78 aduh dan yang menariknya sekali jadi setiap ngemprut istri-istrinya itu sesuai nomor urut waduh sesuai nomor urut jadi menariknya kerennya Abab Ruto itu istrinya 78 kalau istri pertama dia hanya dikasih jatah ngemprut satu kali nah itu tadi saya ngobrol yang dibawa ke sini yang ke-45 jadi sehari semalam itu 45 kali aduh ini yang ke-78 kayaknya 78 kali karena waduk metuwe apa kuampas tiga kali aja orang kalau ngemprut yang keluar bukan air malah yang keluar angin ngepap pus aduh aduh kubat paning baik keurusan hurap ngemprus aduh yang penting saya dan sahabat semua selalu baras bergas beras sering keramas ngemprus hurap Allahumma sunnih wa salim mabarik alaihi wa alihi wa alihi wa sahbih Allahumma sunnih alaihi wa salim rabbi fangfa'ana biberkatihim wahdinal husna bihuramatihim salam 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 insyaAllah kehidupan kita akan berbaik takfir Allahumma salam ala nabi Muhammad s.a.w mabarak alaihi wa s-ra'ala aduh selamat wah pitik ini kayaknya ada penampakan pitik 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 kecil o selamat menikmati tadi saya sudah menunggu lama banget setengah jam lebih disini saya bawa pasien yang mau komplain dua orang saya ajak kesini karena dia kasihan jauh tidak pernah ketemu dengan saya tadi yang saya baru kesana itu yang pasien lagi ngemprot itu saya pulangin ke orang tuanya jadi ini saya cuma bawa pasien dua yang komplain sama istrinya yang ke 45 biar saya mau tau ini yang ke 78 dan ya ya aneh aja kan begitu aduh jadi bapak juga baru tau ya disini tempatnya itu baru tau oh baru tau taunya yang tadi diisi yang ke 45 ini emang kalau ketemu disana iya mbak juga kalau ketemu disana juga semua baru kesini baru kesini nah mbak kenapa bisa nyakin ini dia ada disini kenapa iya biasanya dia ada disini kalau di istrinya ke 78 oh tau karena mungkin ini jadwal yang ke 78 disini iya mana sehari aja 78 kali oh berarti oh tadi yang mbak disampaikan di mobil itu sesuai nomor urut gitu iya kalau isi yang pertama dikasihnya sekali berarti mbak yang 45 kali iya karena-kara yang ke dalam itu keluarnya angin oh angin iya bukan keluarnya itu-hitu aduh anak mana gak jebul tuh barang 45 kali sehari semalam itu iya 45 kali ngample gak iya sudah biasa oh sudah biasa iya silit-silit jebul iya sudah biasa oh sudah biasa yes salam habis enak sih yes pacarnya bilang buah enak buah pakang anak coba diketokin lagi biasanya lagi wirid atau ritual itu gimana biasanya lagi wirid kalau lama apa Assalamualaikum Assalamualaikum 5 juta Assalamualaikum Waalaikumsalam mohon maaf pak saya dengan Eko dari Surabaya kebetulan saya vlogger tadi ini nganter ke sini saya makanya saya penslet rohmi dengan bapak boleh 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 saya masuk sambil kamera gak apa-apa masuk silahkan itu apa itu ya saya sambil bawa kamera saya karena saya vlogger boleh boleh kenapa itu itu kenapa ini kan di jajah saya isinya manisnya masih ada oh lagi di tes masih ada enggak nanti saya isi lagi bangun udah pergi sama boleh saya mau ngobrol boleh aduh iya mohon maaf ini pak ini dengan apa beruntung betul kuloniki Eko kulon saking Surabaya Surabaya tadi saya itu tadi ke rumah istri bapak tadi yang ke 45 ya ini istri yang ke 78 iya aduh luar biasa ya makanya saya tertarik karena saya vlogger saya mau bincang-bincang nih tentang keilmuan-keilmuan begitu itu ilmunya apa sih abah 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 bruto ini ilmunya apa istri sampai 78 terus di gilirnya itu setiap istri sesuai dengan nomor urut itu itu pakai jamu obat atau gimana itu pak sampai ngebrus-gebrus itu gimana itu saya dengan hasil bertapa oh hasil bertapa bertapanya dimana itu ya di gunung-gunung di gua-gua oh di gunung-gunung pantai-pantai pantai-pantai enggak kena tsunami itu di pantai pak ya enggak kena tsunami di pantai sebelum tsunami saya sudah sebelum tsunami sebelumnya saya tidak melaksanakan terus apa hubungannya di gunung-gunung di pantai-pantai di gua-gua sampai ngempurt itu sampai 78 kali 45 kali sehari itu apa hubungannya itu kan saya kan menarik apa namanya magnet alam oh menarik magnet alam gimana magnet alam ditarik itu seperti apa menarik ini ya itu dengan istilahnya roh-roh yang istilahnya sudah masih ada abah tarik oh roh-roh ditarik terus apa hubungannya masuknya ditarik dalam kutang apa dari mohon maaf saya lancang karena saya enggak ngerti tentang keilman ini itu ditarik karena istilahnya kan dia masih kentayangan kentayangan matinya belum sempurna oh jadi itu untuk kekuatan-kekuatan ngempurtnya pakai kekuatan itu oh baru ngeh saya iya tadi saya mohon maaf kesini lancang saya diantar sama ini istri bapak yang ke-45 tadi saya kesana tadi lumayan juga banyak pasiennya itu tadi di rumah yang ke-45 tapi disini kok enggak ada pasien ya udah pada pulang oh sudah pada pulang nah tadi saya menarik juga tadi istri yang ke-45 tadi nih disana ada laki-laki dan perempuan lagi ritual katanya gini-gini biar kaya itu gimana itu itu kesuluhan saya itu gimana pasien pasien kayak gitu ritual pengen kaya harus ritual ngemput laki-laki dan perempuan itu gimana itu maksudnya saya enggak ngerti itu itu kan istilahnya menginginkan istilahnya harta perjanjian oh harta perjanjian ya gimana harta perjanjian itu harus menjalani masalah ritual seperti itu terus nanti kalau sudah ngemput saya tanyain disana juga karena saya vloggo jadi semua di wawancara tidak ada yang lewat katanya itu sehari 7 kali sampai 8 kali terus katanya 4 hari lagi nanti uangnya akan banyak itu serius dengan ritual serius kalau istilahnya ritualnya benar juga ada yang gagal semuanya tidak ada oh tidak ada yang gagal nah paling jauh itu pasien datang itu dari mana ini babrutu ini dari Papua juga datang oh dari Papua minta apa kesini Papua ya tetap minta istilahnya ada yang minta pesugihan oh pesugihan ada yang minta kegagahan supaya istilahnya selain dari Papua itu dari mana aja dari Sulawesi ada oh dari Sulawesi nah dari luar negeri ada enggak itu dari Malaysia ada oh dari Malaysia ngapain jauh-jauh ke Malaysia ke ababrutu mau minta brutunya biar kenceng atau gimana ya mungkin seperti itu kenapa sih bisa namanya ababrutu itu saya penasaran julukan atau gimana apa karena kuat gitunya jadi brutunya karena apa saya sudah istilahnya hondam kemana-mana oh jadi terkenalnya brutu sudah tahu brutu apakah brutunya kuat atau gimana ya betul oh berarti sama sekali enggak ada yang komplain luar biasa nyantet juga bisa nyantet juga bisa itu bisa apa saja bisa jadi sampai sekarang sesuai dengan keinginan pasien saya layan sampai sekarang juga belum ada yang komplain belum serius serius nah kebetulan tadi saya datang ke istian ke 45 ada pasien yang komplain komplain sama apa ada yang komplain katanya nah saya mau seru masuk ya biar saya juga jelaskan apa juga enggak kata orang katanya enggak ada yang komplain saya mau panggil orang enggak apa-apa enggak apa-apa silahkan sekarang masuknya ditunggu sama abab brutu nah ini kebetulan saya bawa ini nih Pak enggak tahu bener tidaknya silahkan itu kan saya abah sudah kasih petunjuk udah dijalani belum udah udah semua tetap aja bang berarti ini ada kesalahan ini jangan berjalan enggak bisa itu udah lama berarti kamu misalnya yang salah tuh risiko bukan waktu ngasih uang itu kan sudah wanti-wanti saya sudah wanti-wanti itu risiko tanggung sendiri saya sekarang sudah begini sudah merasa gagak minta isinya pertemui obat sama saya juga saya kembali saya tidak bisa saya gagal saya ada yang komplain ini semua orang ada komplain pulang lagi nanti uang saya kembali lupa saya mudah udah cukup saya udah udah sampai kalau nggak mau mau saya mau walaupun saya lihat obat sudah lama saya tidak ragaz lagi kalau bangkit saya saya kembali enggak mau saya kembali mbak harus kembaliin udah supaya lama katanya iya Oh 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 kenapa dibegituin bah apa jangan jahat dong udah kurang aja udah ya kurang aja gimana ya wajar aja dia mau itu kalau berani jangan yang sama yang lemah kayak gitu bah apa berarti enggak bener dong semua pasir diancamin kayak gitu dulu kan saya ngasih uang kamu sanggup persyaratannya tapi ternyata sekarang minta pertanggung jawaban jawab bersikul tanggung sendiri lebih daripada obat apa enggak bener deh emangnya bener-bener nggak bener-bener ya nggak bener saya sudah wanti-wanti suruh pulang buah kurang aja mau coba-coba kelas saya buah kurang aja tidak Terima kasih. 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 Terima kasih.